aduh bismillah nah teman teman sekarang kita mau turun dari puncak P30 mau gak pak? mau menuju ke Bukit Cinta Bukit Cinta sama warung bismillahirrahmanirrahim kalem kalem ini pak ini naik ojek teman teman jadi teman teman kalau misalkan mau kesini itu mobil bisa diparkir di Gapura Selamat Datang Gapura Selamat Datang ini desa apa pak? desa Ngedok desa Ngedok B29 itu masuknya Sendura bukan pak? iya masuk Sendura ya ini turun teman teman dan ini tadi kita gagal mendapatkan sunrise karena kabut tikungannya lumayan tajam ini ini kalau lurus itu nanti sampai ke Probolinggo, Wonokitri mengikuti Jalan Paping karena kita mau ke Lumajang sekarang kita belok ke kanan aduh bismillahirrahmanirrahim wuh gak seperti kayak tadi dalam? gak seperti kayak tadi kenapa pak? gak seperti kayak naiknya tadi iya masih apa? basah basah jalannya gak pasti kelihatan iya sekarang udah jelas ya iya iya jadi teman teman kalau mau melihat sunrise itu dari Bromo ya itu salah satunya itu dari sini ya selain di penanjakan Bromo itu juga dari P30 dan ini saya tunjukkan jalannya kalau teman teman mau kesini gak berani motoran sendiri itu bisa naik ojek tapi kalau naik motor sendiri berani ya monggo tapi kita sarankan jangan pakai Matic ya pakai motor yang manual saja kalau pakai Matic turunnya bahaya turunnya bahaya kalau pakai Matic naik Matic mending jangan saja naik manual saja gak apa-apa naik manual tapi harus hati-hati jalanin kok ini rek bismillahirrahmanirrahim aduh wuh ini kita mau lewati kebun sayur ini setiap tahun itu pasti tanemannya kayak gini pak ya adang-adang ada kentang, gobes oh perputaran ya kentang, gobes terus ini daun bawang tapi sayurnya daun bawang terokongnya ini gak gak di apa gak dihabisi oh kenapa pak jadi kalau tiga diambil satu atau dua gitu oh gitu biar gak usah nanem lagi gitu pak iya daun teropong ini namanya iya daun teropong wuh oh itu adik saya di depan istri saya juga di depan pelan-pelan bismillahirrahmanirrahim saya turun baten baten ya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim wuh aduh bismillahirrahmanirrahim wuh wah papasan sama sepeda motor pupuk ini bisa pak bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim beda motor pupuk alhamdulillah aman bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim jadi ini basah teman-teman di sini masih basah ya basah karena hucannya kabutnya terlalu tebal iya karena kabut ini basahnya ini kayak gini wih wih jadi ini salah satu pertimbangan buat teman-teman kalau misalkan mau ke sini naik motor sendiri kalau memang tidak berani naik ojek saja untuk ojek normalnya berapa pak? normalnya dari bawah ke sini ke P30 150 P30 pak ya iya kalau ke Bukit Cinta 100 iya kalau ke B29 75 75 iya oke jadi untuk tarif ojeknya normalnya teman-teman kalau sampai ke P30 jadi P30 itu nggak hanya di P30 tapi bisa langsung nanti ke pulangnya mampir Bukit Cinta Cinta sama B29 itu 150 ribu tapi kalau mentoknya cuma sampai di Bukit Cinta itu 100 ribu pak ya iya dan kalau cuma sampai di B29 itu cuma 75 ribu jadi teman-teman bisa milih ongo terserah mau yang mana yang paling enak langsung P30 apa 100 langsung sampai di tempat camping iya tempat camping tempat camping biasanya di Bukit Cinta teman-teman dan ini posisi nggak bisa melihat apa-apa ini wabut ini kalau posisi kayak gini nanti bisa cerah nggak Pak atau sampai siang biasanya kayak gini kadang-kadang ya bisa cerah kalau siang kadang-kadang ya ya kayak gini terus iya tergantung cuaca saya nggak bisa meridik cuacanya iya betul sih bayangkan teman-teman tadi sekitar jam 5 ya masih petang itu kita lewat sini dengan jalan yang kayak gini harus hati-hati ini kalau bapak sendiri ini ya kalau sepeda motor ya mikir-mikir mikir-mikir ya Pak iya karena ini kalau kayak gini ti aduh-aduh kalau ada yang bilang mahal-mahal ya nggak mau motor di W ngeri loh ini nah kita udah sampai di warung bentar lagi ya iya ini masih di atas warung masih di atasnya warung iya tuh warungnya ada di sana itu ini sebenarnya kalau kalau cerah kelihatan teman-teman ganteng kabutnya tebal banget ya kita sampai-sampai disini Pak ke sarapan wih video kita ini video perjalanan menuju ke sini dan menikmati suasana yang ada disini uuh 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 sudah sampai kayaknya ke toilet kayaknya ke toilet kayaknya ke toilet kayaknya kita sini dulu aja ini udah sampai di warung ini teman-teman kalau ke kesini langsung mampir sini tuh karena kalau naik ke bukit cinta ya kalau naik ke bukit cinta bisa langsung naik kesana dan kalau nggak kabut kita bisa langsung melihat bromo teman-teman misalnya ada kawah bromo bukit apa ee gunung badak karena itu ada gunung semero luar biasa uuh oke terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini semoga bermanfaat teman-teman memberikan informasi kondisi jalan turun dari P30 menuju ke sini ya bukit cinta ke tempat peristirahan res area warung di kawasan bukit cinta B29 yang ini di Kabupaten Lomajang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh